Om Swastiastu Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Petul Masita Maharani, nomor 141 dari kelompok 4, Arthropoda, dan Hechinodermata Perkenalkan nama saya Petul Peranggiantara retawan, nomor 14 dari kelompok 4, Arthropoda, dan Hechinodermata Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Petul Masita Rianita dari kelas 10 tahun 6, nomor 11 18 Dalam pendahuluan ini akan diuraikan tentang atropoda dan ciri-cirinya Atropoda dalam bahasa latin yaitu atros yang artinya ruas buku dan segmen Dan juga podos yang artinya kaki Jadi atropoda adalah jenis hewan yang memiliki ciri kaki yang beruas, berbuku dan bersegmen Lalu tubuh atropoda simetri bilateral dan tergolong triploblastik selomata atau berongga tubuh sejati Atropoda merupakan kelompok klasifikasi hewan yang anggotanya sangat beraneka ragam Seperti laba-laba, kelabang, udang-udangan, dan serangga Hewan-hewan tersebut merupakan contoh dari kelas atropoda yang akan dibahas Yaitu arasnoidia, myriapoda, krustasea, dan insekta Berikut adalah contoh gambarnya Ala jengking termasuk kelas arasnoidia Kelabang termasuk kelas myriapoda Dan udang termasuk kelas krustasea, kupu-kupu termasuk kelas insekta Jumlah spesies artropoda yang terbanyak adalah jenis insekta atau serangga Artropoda hidup tersebar hampir di semua habitat yang ada di biosfer Artropoda mengalami molting atau ekdisis Hal penceritaan artropoda terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus Sistem peredaran darah terbuka Artropoda bernafas dengan insang Sistem trachea, paru-paru buku, atau permukaan tubuhnya Echinodermata Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di pantai Tetapi kebanyakan di dasar laut Echinodermata berasal dari bahasa Yunani Yaitu Echinos yang artinya hewan yang kulitnya berduri Kelompok hewan ini meliputi bintang laut Bintang ular, landak laut, lilia laut, dan mentimu laut seperti yang ada di gambar Echinodermata tidak mempunyai anggota yang bersifat parasiti Echinodermata memiliki kemampuan besar untuk generasi penyebaran Echinodermata sangat luas Dan film ini terdiri atas 5.300 spesies dan sejumlah besar berupa fosil Ciri-ciri Echinodermata Tumbuhan Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh Atau disebut dengan tribul asti 2. Mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih lerpa Dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetra radial 3. Memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin 4. Bergerak dengan tabul lakral yakni kaki tubuh dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk menghisap 5. Tidak mempunyai sebuah sistem ekstresi Terima kasih telah menonton!